Saya akan melisiknya eksklusif. Saudara, saya ingin menggali lebih jauh. Saya yang mewancarai Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Perluden, Titi Anggreni. Mbak Titi, sehat selalu. Alhamdulillah, insya Allah sehat. Mas Aiman juga sehat ya. Amin, sama-sama sehat untuk kita, sehat untuk bangsa Indonesia juga. Mbak Titi, saya ingin sebelum bicara soal tiga periode dan lain sebagainya, saya ingin kemudian Anda punyakah analisis soal bergabungnya PAN, Partai Amarat Nasional di koalisi pemerintahan? Ya, kalau dari sisi bergabungnya sebenarnya tidak mengejutkan ya, karena beberapa kali informasi yang berkembang sebelum ada pertemuan pimpinan-pimpinan partai itu kan banyak sekali rumor yang menyebutkan bahwa PAN akan menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Hanya memang ini kan soal waktu saja ya, jadi istilahnya gayung bersambutnya itu lebih banyak dari kemauan istana sebenarnya. Kalau PAN-nya sih, karakter PAN kan dari dulu memang selalu mau untuk berkoalisi. Meskipun boleh nggak dikatakan tidak ada kebutuhan mendesak untuk penambahan anggota koalisi baru? Betul, jadi ketika, ini kan sebenarnya PAN ini masuk koalisi agak terlambat begitu. Dan pernah jadi anak nakal di periode pertama. Pernah jadi anak nakal. Di resafol dan seterusnya ya. Tapi kalau bagi saya sih soal PAN bergabung ke pemerintah itu hanya soal waktu. Hanya saja waktunya ini agak unik karena di waktu penghujung periode kedua Pak Jokowi yang sebenarnya dari sisi kepentingan elektoral yang nggak penting-penting amat PAN untuk masuk ke lingkaran istana ya. Karena kontestasi 2024 kan tinggal 3 tahun lagi begitu. Bergabungnya dalam waktu yang unik. Sehingga ada analisis di luar sana, amandemen semakin dekat. Betul nggak? Nah ini memang menjadi sebuah konsekuensi yang tidak terhindarkan ya pandangan publik dan mengkaitkannya dengan kepentingan amandemen. Jadi kronologisnya itu agak berhubungan. Misalnya pernyataan dari Ketua MPR Pak Bambang Susatyo yang mengatakan Presiden Jokowi sudah setuju untuk dilakukan amandemen meskipun dalam porsi terbatas untuk mengatur pokok-pokok haluan negara. Lalu kemudian tidak berapa lama PAN juga ikut bergabung begitu. Jadi tangkapan keterhubungan, kohesi antara isu-isu yang berkembang itu menjadi saling berkelindan. Belum lagi ada isu liar misalnya soal pendaan pemilu 2024 ke 2027. Meskipun juga ada yang mengatakan bahwa terlalu jauh mengaitkan amandemen dengan perpanjangan masa jabatan Presiden. Karena amandemen hanya dua kok. Satu, bicara soal pokok-pokok haluan negara. Yang kedua, soal DPD yang akan dikuatkan wenangnya. Jadi gini ya, kalau kita bicara soal keberadaan pokok-pokok haluan negara dan penguatan DPD yang pertama soal pokok-pokok haluan negara. Pokok-pokok haluan negara itu diatur akan mengubah pasal tiga undang-undang dasar kita. Tetapi sekali pasal tiga diundak, diubah, diamendemen, dia akan membawa konsekuensi dan dampak pada perubahan pasal-pasal yang lain. Jadi pasal tiga soal kewenangan MPR itu, Mas Aiman, itu bukan pasal yang berdiri sendiri. Jadi ketika misalnya nanti bicara soal pokok-pokok haluan negara, maka ada pasal lainnya juga yang bakal berubah. Betul. Termasuk masa jabatan Presiden, di mana logikanya? Gini ya, amandemen konstitusi itu proses yang dinamis. Sekali dia dimulai, yang punya kepentingan itu bukan hanya DPD, bukan hanya MPR, tetapi semua kelompok itu membawa kepentingannya. Termasuk orang yang secara terbuka sudah mendeklarasikan, mendukung tiga periode. Tiga periode itu terangnya hanya bisa dibuka melalui amandemen. Kalau kita bicara perpanjangan masa jabatan Presiden, menurut Mbak Titi, ini harapan atau ancaman sih? Enggak ada itu harapan ya, kita sudah belajar. Kan cuma satu periode misalnya, pada banyak yang mendapat. Kan cuma satu periode, apa salahnya? Bukan seumur hidup, bukan seperti orde baru yang tidak ada batasnya, dan lain sebagainya. Yakin akan berhenti di satu periode. Dikasih dua periode, mau minta nambah satu. Nanti nggak akan pernah cukup itu, itu akan bergulir terus. Dua periode jadi tiga periode. Tiga bisa nambah lagi, nanti bisa seumur hidup. Dari mana Anda punya kekenan itu? Begini Mas Aiman, ketika kita sudah punya konstitusi yang membatasi masa jabatan, pasal tujuh, lalu kemudian ada orang yang bicara soal masa jabatan tidak cukup dua periode, itu sama saja analoginya dengan ketika penambahan satu periode, akan ada orang juga yang bicara soal penambahan menjadi tiga empat periode, lima periode, dan seterusnya. Jadi menurut Anda ketika amandemen itu dibuka, kotak Pandora sudah terbuka, pasti akan masuk pasal soal penambahan masa jabatan presiden. Dan ketika masuk pasal penambahan masa jabatan presiden, pasti akan disetujui dalam kondisi seperti ini. Kalau kalkulasi politik realnya dengan peta konsentrasi kekuatan yang ada, ya jelas, karena kan kalau kita lihat pasal 37, Undang-Undang Dasar kita, untuk menyetujui amandemen kan hanya perlu 50% plus 1. Nah, kalau digabungkan antara DPR dan DPD itu ada 711. Karena DPR ada 575, DPD ada 136. Nah, kalau 50% plus 1 itu pada angka kalau saya hitung. 356. Ya, 356. Nah, kalau kemudian ini misalnya butuh angka itu, saya hitung-hitung ketika dengan koalisi yang ada sekarang, itu 471 sudah ditangan. Jadi sudah jauh dari persyaratan minimal untuk melakukan amandemen. Jadi gimana jalan tengahnya, Mbak? Amandemen untuk PPHN, pokok-pokok pahlawan negara, dan pemberdayaan DPD yang lebih memiliki kewenangan untuk perimbangan antara DPR dengan DPD. Tapi jangan masuk pasal-pasal yang lain. Mungkinkah itu? Dalam situasi hari ini tidak mungkin. Pasti akan meluas, begitu ya. Karena kepentingan-kepentingan politik kelompok lain juga akan mereka dorong dan mereka advokasikan maksimal. Jadi, menurut pandangan kami, sudahlah semua pihak sekarang legowo saja. Fokus, hadapi, tangani, kendalikan pandemi. Agenda politik itu kita jalankan sesuai skenario yang ada. Persiapkan pemilu 2024 dan pastikan kesehatan masyarakat pulih sehingga ekonomi juga bisa pulih. Dewan Pembina Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi, Titi Anggrani. Terima kasih, Mbak Titi. Sehat selalu. Terima kasih. Saya akan melisiknya eksklusif. Terima kasih.